Intro Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Mudah-mudahan hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, lahiria dan juga bautiniyah kita ya Dan kita selalu mengharap kepada Allah penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga rida Allah Kakak anak bisa menggunakan lanang jagad sama lanang godek kakak anak ya Kakak anak bisa menggunakan lanang jagad, lanang godek itu juga bisa untuk meningkatkan hormonalitasnya kakak anak ya Untuk meningkatkan libidonya juga, untuk memperbaiki juga kualitas spermanya juga bisa kakak anak ya Menggunakan lanang jagad dan juga lanang godek kakak anak Kakak Sifam, Waalaikumussalam kakak Sekarang keadaan maghrib mungkin di teteh tinggal berapa menit lagi ya Tinggal setengah jam lagi Tapi mudah-mudahan di setengah jam ini bisa mendatangkan obrolan yang santai Tetapi banyak ilmu yang bermanfaat ya yang bisa kita dengar Cara CO-nya kakak anak coba masuk dulu ke akun Kakak anak coba masuk dulu ke akun Karena sekarang teteh lagi tidak ada keranjang kuningnya Ada keranjang kuningnya insya Allah nanti malam kakak anak ya Jam 9 malam Tapi kalau kakak anak mau check out sekarang juga bisa Coba nanti kakak anak masuk dulu ke akun Di atas video itu kan ada keranjangnya kakak anak ya Di atas video itu ada keranjangnya Nanti kakak anak bisa check out disana Atau misalkan mau nanti malam Nunggu teteh ikuti live lagi sekitar jam 9 malam juga bisa banget kakak anak ya Barangkali nanti kakak anak masih pengen yang banyak dipertanyakan Tentang kopinya munggu silahkan banget Tapi untuk saat ini teteh pengen Apa ya obrolan bermanfaat aja kakak anak ya Baik ini sudah ada yang bertanya Oke teh kalau di hp kita ada suara alarm Adhan apa sunnah dijawab Ya siap kakak anak ya Oke 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 Ada yang bertanya nih sudah mulai langsung ada yang bertanya ya Itu kan memang suka ada ya Kita misalkan di televisi suka ada adhan ya Misalkan atau di smartphone begitu ya Kita mendengar suara adhan Biasanya adhan maghrib ya Biasanya adhan maghrib Nah apakah itu sunnah gak kita menjawab adhan tersebut Kalau misalkan kita mendengar di televisi Misalkan seperti itu Kita harus tahu dulu Apakah yang di smartphone Ataupun yang di televisi itu Itu suara adhannya rekaman atau tidak Nah kita harus tahu dulu Itu suara adhannya rekaman atau tidak Kalau misalkan bukan rekaman Maka itu sunnah kita menjawabnya Seperti itu Ya mungkin seperti siaran langsung mungkin Tetapi di televisi mungkin Nah itu kan berarti langsung ya Itu bukan suatu rekaman Kalau bukan suatu rekaman itu sunnah menjawabnya Tapi kalau misalkan kita mendengar di smartphone Atau kita mendengar di televisi Kita tahu kalau itu adalah suatu rekaman Maka itu tidak disunnahkan Kita itu untuk menjawab adhan tersebut Itu ada ya Keterangannya ada di dalam kitab Fatawi al-Zain Kalau gak salah itu ada di dalam kitab Al-Fatawi al-Zain Jadi di dalam kitab itu mengatakan bahwa Kesunahan kita itu menjawab adhan Itu berlaku Jika yang terdengar dari pengarah suaranya itu secara langsung Nah di dalam kitab itu keterangannya seperti itu Nah apabila terdengar ada suatu rekaman Maka sebetulnya itu tidak sunnah untuk menjawabnya Karena apa? Karena kan kaset itu Itu hanyalah menceritakan Dan orang yang menceritakan itu tidak diceritai Seperti itu Nah jadi alasannya seperti itu kakak ya Tapi kalau kebanyakan sih itu apa ya Kebanyakan rekaman kali ya Kebanyakannya rekaman Oke Teh kalau menggunakan adhan Sebagai ringtone Apa boleh? Oke Mungkin itu di smartphone ya Biasanya di smartphone ya Di handphone ya Kalau misalkan kita di handphone Kemudian kita menggunakan ringtone nya Misalkan adhan Atau suka juga Kata pernah tata dengar itu Kayak lantunan ayat Al-Quran Seperti itu ya Tata ingat itu terhadap Sheikh Ali Jum'ah Kalau tidak salah ya Sheikh Ali Jum'ah Beliau itu adalah seorang mufti dari Mesir Sheikh Ali Jum'ah itu adalah seorang mufti dari Mesir Beliau pernah berkata bahwa Ringtone suara adhan Atau misalkan ringtone nya ayat Al-Quran Tetapi ada maksud ya Ada maksud unsur di dalam hati Untuk menghinakan Misalkan Untuk menghinakan Beliau berkata di dalam fatwanya Bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Yang dengannya kita dapat menyembahnya kan Dengan ayat tersebut Ya Nah Karena kan itu harus dibaca Itu tuh harus didengar Dengan penuh rasa khurma Ayat Al-Quran itu dengan penuh rasa khusyuk Sedangkan kalau kita misalkan menerima telepon Kan nanti orang-orang itu kemungkinan besar dapat memotong Ataupun misalkan Mengganggu ayat dari ringtone tersebut Seperti itu Dan ini merupakan Termasuk salah satu perbuatan yang cukup tidak terhormat Ini menurut beliau Ini menurut Sheikh Ali Jum'ah Beliau seorang mufti gitu ya Dari Mesir Jadi kalau misalkan ada unsur Na'udhu billah untuk menghinakan Jelas itu hukumnya adalah diharamkan Jadi lebih baik Menurut beliau Lebih baik ya Kalau rintun tidak lah Tidak perlu menggunakan adhan juga Atau tidak perlu menggunakan Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran Seperti itu Jadi kalau menurut Teteh sih Udah gak perlu lah Gak perlu pakai rintun ayat Al-Quran Ataupun adhan gitu ya Oke Kak Ahmad Teteh saran aja Kalau kemasan kopi Al-Asran Dikasih aturan minumnya Sama cara nyeduhnya Saya jadi bingung Cara bikinnya Oke terima kasih Kak Ahmad Masukannya Tapi Kak Ahmad Kalau cara nyeduh ada kok Itu yang ada selembaran kertasnya Ada gak Kak Ahmad Itu ada kan Ada selembaran kertas kan Tutorial cara nyeduhnya ada Apa mungkin barangkali tidak termasuki ya Itu lembarannya Kak Ahmad Ya tapi terima kasih sekali Kak Ahmad ya Nanti masukannya Mungkin itu kebetulan Ada selembaran kertas kok di dalamnya Saya gak dapat ya Oh iya Itu kemungkinan dari Kelalaian dari pengiriman kami ya Kak Ahmad Maaf ya Kak Sebetulnya ada aturan Dan juga aturan nyeduhnya ada Terima kasih masukannya Kak Ahmad ya Terima kasih Nanti Kak Ahmad ikuti lagi malam sama Teteh ya Biar nanti Kak Ahmad itu faham Bagaimana tata cara nyeduh Dan juga aturannya kalau Kak Ahmad Belum ini ya Belum faham ya Kak Sastro Teteh Iya Gimana Kak Sastro Selamat sore Sehat Kak Sastro Malam ini Sore ini Ini Kak Sastro Menunggu asar Siap teh Terima kasih teh Iya Sama-sama Kak Ahmad ya Sudah diseduh Kak Ahmad Kopinya Gimana rasanya Mantep gak Rasanya mantep nih Kak Larang jagat Sama larang godeknya Alhamdulillah Sehat ya Alhamdulillah Kalau sehat Maka Kak Sastro Ya Buat apa? Kopinya Kak Agus Itu kopinya Untuk membantu proses pengobatan Itu kopinya Buat membantu proses pengobatan Kak Agus Ke sistem sarap Sama ke pengaliran darah Dalam tubuh Seperti mengobati Itu Kak Agus Yang edi Yang cepat keluar Kurang stamina Kurang gairah Keluar encer Atau misalkan Susah bangun Atau keras Tidak optimal Bisa untuk pengobatan Itu Kak Agus Jadi lebih sepas Kopinya Kopi kesehatan Si Kak Agus Tag ini kan Hujan Rahmat Allah Kalau kita menolak hujan Menggunakan pawang Apa hukumnya? Iya Suka ada ya Apa itu? Terkadang kita Kalau udah lama Kemarau Ingin mengharapkan hujan Kalau hujan terus Kita mengharapkan Berhenti hujan ya Sampai kita Misalkan menggunakan Pawang hujan Apakah itu Hukumnya boleh Atau tidak? Mungkin Ini yang bertanya Berpikir bahwa Hujan itu adalah Rahmat Allah Memang betul Hujan itu adalah Rahmat Allah Nah Begini Kakak Bertahap apa langsung Reaksinya? Bertahap Kak Karena ini pengobatan Tanpa bahan kimia Dan juga bahan pengawet Sama sekali Kak Agus Jadi bertahap Tidak langsung berreaksi Itu tergantung Usia dan kesehatan Kita masing-masing Kak Agus Kalau misalkan Sistem sarap Sama pengadiran darah Kitanya baik Satu dua kalin jedu Langsung terasa Tapi kalau untuk Membutuhkan pengobatan Biasanya membutuhkan Beberapa toples Kak Agus Ya Oke oke maaf ya Nanti kalau Teteh agak Baca komen Teteh biasanya suka Enggak fokus nih Nganjinya Jadi begini ya Kakak ya Kakak harus tahu Sebetulnya Bahwa baginda Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W. Pun itu pernah Melakukan hal itu Pernah Pernah melakukan hal itu Jadi hukumnya gimana Teteh Hukumnya boleh Hukumnya boleh Karena kalau menolak Hujan itu Sebetulnya bukan Bukan berarti Kita menolak Akan rahmat Allah Ya Jadi bukan berarti Kita itu Sedang menolak Akan rahmatnya Allah Seperti itu Tetapi tetap Cara Pawangnya itu Harus Apa ya Menggunakan Cara-cara yang Tidak boleh Yang tidak boleh Bertentangan Dengan syariat Ya Jelas itu Tidak boleh Bertentangan Dengan syariat Ya kalau misalkan Bertentangan Dengan syariat Ya jelas Itu nanti Hukumnya Dosa Ya karena kan Terkadang kan Suka ada ritual-ritual Yang Yang mengakibatkan Kemusyrikan Seperti itu Nah jelas itu Tidak boleh haram Tapi kalau misalkan Kita menggunakan Pawang Tetapi tidak Bertentangan Dengan syariat Islam Itu hukumnya Boleh Tidak apa-apa Ya Karena kan orang Merasa Di sebagian Merasa berpikir Ada bahwa Terus-terusnya hujan Sehingga Terus-terusnya Mendatangkan Suatu kemadorotan Ya Misalkan Terus-terusan banjir Nih Terus-terusan banjir Nah Merasa Maborot Maka tidak apa-apa Menggunakan pawang Tersebut Ya Jadi begitu kakak Ya Tidak apa-apa Selama Sariat Ya Oke Kakak bu Bunya janda Enggak Tau doain Suami teteh Panjang umur Sehat selalu Ya Tapi kalau ngupil Atau memasukkan Jari ke lubang Telinga Batal gak puasanya Hmm Sebentar lagi ya Masya Allah Tinggal beberapa hari Lagi nih Kita berpuasa Ya Jadi kalau misalkan Kita memasukkan Jari ke lubang Telinga Ya Sama ke Ke Lubang Apa itu Ngupil Ke lubang Hidung Atau ke Lubang Telinga Itu sebetulnya Ikhtilafiyah Ya Itu sebetulnya Ikhtilafiyah Teteh pernah baca Di dalam salah satu referensi Kitab itu ada Ikhtilafiyah Ada Ada dua pendapat Ulama Tetapi kalau menurut Kaul yang asah Ini yang lebih asah Ya Dan teteh mengikuti Kaul yang lebih asah Menyebutkan Jika pada Telinga Melewati Ataupun Kalau yang misalkan Terlihat tampak di luar Atau misalkan Dari hidung yang Tampak di luar Itu hukum puasanya Itu tidak batal Tapi kalau misalkan Sampai kepada Babninia Itu jelas Hukumnya batal Ini kalau menurut Kaul asah Jadi kalau misalkan Hidung Itu sampai kira-kira Batasan ini Kalau hidung Kira-kira Sampai batasan ini Kalau misalkan Sampai dalam banget Sampai kesini Ini jelas batal Ini menurut Kaul asah Kalau hanya sebatas jari Kira-kira segini Ini masih belum batal Begitu juga dari telinga Telinga kalau misalkan Masih dari batasan Wohiriyahnya Wohiriyah itu adalah Jika kita melihat Ke telinga orang lain Mana batasnya Yang kita lihat Batasnya sampai situ Misalkan sampai sini Ya sudah Itu tidak batal Tapi kalau lebih dalam lagi Ketika kita melihat Telinga orang lain Tidak bisa lihat Sampai baptiniannya Kalau menurut Kaul asah Itu batal Seperti itu Dan teteh sendiri Mengikuti kaul asah Kaul yang lebih Apik Seperti itu Tetapi kalau menurut Kaul muqabil asah Kalau menurut Kaul muqabil asah Itu menurut Kaul pembanding Ini yang dicetuskannya Oleh Imam Gozali Kalau menurut Imam Gozali Kemudian juga Imam Abu Ali Dan juga ada Imam-imam yang lainnya Menyebutkan bahwa Masuknya benda Kedalam telinga Itu tidak Membatalkan puasa Tapi itu Kalau menurut Kaul muqabil asah Tapi kalau menurut Kaul asah Kalau melewati Dari batasnya Duhiri ya Kebatas Baltinia Itu batal Puasannya Ya Gitu kakak ya Salam dari Kudus Waalaikumsalam kakak bu Waalaikumsalam Salam silaturrahmi kak Teteh orang Sunda Orang Bandung Maaf saya senang Lihat hostnya Iya kak Bang Jack Terima kasih Mudah-mudahan Ilmu yang disampaikan Ini bermanfaat kakak Teteh alisnya tebal banget Iya kardian ya Tebal banget ya Oke Ini beberapa menit lagi nih Kita ke adan ya Beberapa menit lagi Kita ke adan Kalau misalkan kalian yang pengen nanti kopi Nanti malam ya Kalau yang pengen kopi Nanti malam Insya Allah Teteh biasanya live itu Sekitar jam Jam 9 malam Biasanya ya Kalau paling cepatnya itu Sekitar jam setengah Sembilan malam Aduh Biasanya kalau paling cepat itu Jam setengah sembilan Kalau paling malamnya Sekitar jam sembilan malam Seperti biasa ya Ada kopi bestseller Dari Alasran Lanang jagad Sama Lanang godek Kalau misalkan Live-nya nanti Pagi-pagi Biasanya suka dibarengi Dengan Itu apa Dengan fashion ya Kalau misalkan pagi itu Dengan fashion TH aku udah lama sekali Punya utang Tapi berapa jumlahnya Lupa Lalu cara Melunasinya Gimana Oke 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 kakak Oke kakak Jadi Kita tuh punya hutang nih Kepada seseorang ya Kita punya hutang nih Kepada seseorang Karena saking lamanya Mungkin ya Karena saking lamanya Sampai kita itu lupa Berapa sih harga jumlahnya Mungkin seperti itu ya Dan mungkin apakah Misalkan Atau kasus Kita pernah Menghutang beberapa kali Gitu ya Karena saking seringnya Kita lupa nih Berapa nominalnya Dan Orang yang dihutanginya pun Terkadang suka lupa Akan hutang kita Nah lalu kita Sekarang Alhamdulillah nih Punya rizki Dan kita mau melunisinya Tapi kita lupa Apa itu nominal yang Jelasnya Mungkin seperti itu ya Kakak ya Kakak agensi ya Sebetulnya orang yang berhutang Itu kan Wajib ya Untuk membayarnya Jadi wajib membayarnya Itu adalah Di dalam jumlah Yang iya yakini Sebagai hutangnya Jadi jumlah yang iya yakini Gitu ya Sebagai hutangnya Kakak Misalkan kita nih Pernah nih Ngutang nih Misalkan 50 ribu Yakin banget Terus kita pernah ngutang lagi Nih 50 ribu Yakin banget Tetapi karena Saking seringnya kita Ngutang tuh Sambil kita lupa Gitu Tetapi yang yakinnya Nah itu sebetulnya Yang yakinnya Yang wajib kita bayar Seperti itu Tetapi ya Coba kita saling Apa ya Kita saling meridoi dulu Kakak Kita saling meridoi dulu Antara Kita yang mau bayar hutangnya Dengan orang yang Mau dibayarnya oleh kita Aku lupa nih Berapa Coba tanya Gitu Aduh aku juga nih Sama nih Lupa Tapi seingat aku Hutang aku sama kamu 200 ribu Misalkan Nah tetapi Aku tuh merasa yakin Kalau hutang kamu itu 250 ribu Misalkan Nah itu nanti Kebijakan dari kedua belah Pihaknya Seperti itu Ya kak Jadi gitu ya kak ya Jadi dibayarnya yang yakinnya Kakak ya Dan nanti perlu ada Kesepakatan dari Kedua belah pihaknya Itu ada Kalau tidak salah Di dalam Penjelasannya itu ada Di dalam kitab Madhahibul Arba'ah Ya kak Itu ada di dalam kitab Madhahibul Arba'ah Gitu Teteh gimana Kalau hamil muda Kalau berhubungan Gak apa-apa Gak dilarang Sekarang Kak Titipan Istrinya lagi hamil Lagi hamil muda Gak apa-apa Gak apa-apa kakak Tetapi itu kita harus Lihat dulu Kondisinya Karena memang Ada sebagian ya kakak Kak Titipan Rindu Ada sebagian Wanita yang kondisinya Sangat lemah Sekali kondisi rahimnya Itu pernah loh Kejadian sama Sama saudara Adik Ibar Teteh Pernah kejadian Seperti itu Jadi kondisi rahimnya Itu sangat Lemah banget Bahkan sampai-sampai Sang dokternya itu Karena dia udah Keguguran itu Tiga kali Ceritanya dia tuh Keguguran tiga kali Nah ketika dia Mengandung yang keempat Kata dokter itu Khawatir Nanti istrinya itu Keguguran kembali Yang keempat kali Karena kondisi rahimnya Itu sangat Lemah banget Bahkan tidak boleh Kena Apa ya Gak boleh kena Rangsangan sama sekali Gitu oleh Apa itu Oleh suaminya Sampai ngelarang Seperti itu dokternya Karena kejadiannya itu Memang posisi rahimnya Sangat lemah sekali Nah kalau udah Mengetahui dari dokter Bahwa kondisinya Seperti itu Ya lebih baik Itu tidak melakukan Suaminya melakukan Ibadah dengan istrinya Tapi kalau misalkan Ketika kita hamil muda Istrinya sehat Bahkan apalagi Kalau istrinya seneng Gak dilarang lah Kenapa dilarang Ya Gitu kakak ya Tergantung kita lihat Kondisi istri kita Ya Oke Teh kan Keteh kan Bentar lagi puasa Kalau Kalau apa Teh kan bentar lagi puasa Kalau misalnya kita puasa Berbohong Apa puasanya batal Oke kita Siapa coba Kita yang berpuasa Tetapi masih seneng Berbohong Masih seneng Ngomongin orang Ya Allah Itu susah banget Ya Itu susah banget Oke 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 Jadi kalau misalkan Kita berpuasa Sebentar lagi Kita Ramadan Kita berpuasa Tetapi orang yang seneng Menggibah Tetap menggibah Orang yang seneng Berbohong Tetap berbohong Ya kalau kita Dilihat dari keabsahannya puasa Itu membatalkan puasa Tidak 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 membatalkan puasa Dikarenakan berbohong Dikarenakan kita Menggunjing orang Tidak membatalkan puasa Tapi sayang Banget Sayang banget Orang tersebut Tidak akan mendapatkan Pahala sama sekali Tidak akan mendapatkan Pahala sama sekali Nanti di akhiratnya Seperti itu Jadi dia punya dapatnya Punya dapat apa Ya dia itu cuman Dapat Nahan lapar Nahan puasa Doang Rugi Ya rugi tenang Mungkin orang tahu Kalau dia berpuasa Cuman gitu doang Tapi dia itu Tidak mendapatkan Pahala apapun itu Karena kan di dalam Suatu hadis Mengatakan bahwa Siapa saja Yang berbohong Balasan puasanya itu Tidak diberikan Karena di dalam hadis Yang mengatakan Seperti itu Karena apa Karena pahala puasa Itu tidak ditimbang Dalam timbangan Karena itu Kenapa tidak ditimbang Karena telah bercampur Kan dengan dusta Seperti itu Ya berbohong itu kan dusta Nah sedangkan berbohong itu kan Udah termasuk Dosa secara mutlak Ya kan Seperti itu Sementara Tujuannya kita berpuasa itu apa Coba Tujuannya kita berpuasa itu kan Kita ingin meninggalkan Bahkan dari hal yang asalnya halal Coba sekali lagi Berpuasa itu meninggalkan Dari yang asal mulanya halal Kita Pasangan suami istri Kalau kita tidak berpuasa Siang hari Kita boleh kan Menakukan ibadah Dengan pasangan kita Itu kan halal Bahkan mendapatkan pahala Tetapi ketika kita berpuasa Meninggalkan perkara yang halal itu Sehingga kita tidak beribadah Dengan pasangan kita Kemudian makan Minum Itu kan halal Dikarenakan kita berpuasa Kata Allah Jangan makan Jangan minum Padahal itu kan bukan sesuatu hal yang haram Itu sesuatu hal yang halal Bahkan Nah hal yang halal pun ditinggalkan Karena apa Karena tujuannya kita ingin Lebih mendekatkan diri kita gitu Kepada Allah Lalu lantasnya Bagaimana kita bisa Mau mendekatkan diri kita Itu kepada Allah Dengan meninggalkan yang halal Tapi sambil kita melakukan Hal-hal yang jelas-jelas Haram Kayak bohong Kayak domba Kayak fitnah Ya seperti itulah Ya maka pantaslah Jika berpuasa Berpuasa Sah ya sah aja Tetapi kita itu Tidak dapat Pahalanya Sama sekali Gitu Ya Teh hatiku dan pikiranku Sekarang gelisah Kasih tips dan doanya Teh Kakak Teteh juga sering Gelisah Pikiran gelisah Teteh juga sering Hati gelisah Sering Ya namanya manusia Ya kak ya Namanya manusia Oke Doanya Doanya banyak kak Kalau pengen hati kita tenang Pikiran kita tenang Oke Ini yang Ada sebagian dua aja ya Yang sebagian Yang sering teteh baca Doanya seperti ini Allahumma ja'ali Nuran fi kalbi Ini gak tau nih Teteh kakak yang mendengarkan Bisa menulisnya gak Allahumma ja'ali Nuran fi kalbi Yang artinya Ya Allah Jadikanlah aku Cahaya di dalam hati aku Gitu ya Fi kalbi Gitu ya Cahaya dalam hati aku Wanuran fi kabri Dan berilah cahaya Nanti di kuburan aku Wanuran fi sam'i Dan berikanlah cahaya Di pendengaran aku Wanuran fi basari Dan berikanlah cahaya Di penglihatan aku Wanuran fi syari Dan berikanlah cahaya Di rambut aku Wanuran fi basari Dan berikanlah cahaya Di seluruh kulit aku Wanuran fi lahmi dan berikanlah cahaya di seluruh daging aku dan berikanlah cahaya di seluruh darah aku berarti ini kan dhukiriyah dan batiniyah ini doanya secara fisik dan juga secara batiniyah kemudian rambut kulit dagung itu adalah dhukiriyahnya doa secara lahiriyah batiniyah dan berikanlah cahaya di tulang aku dan berikanlah cahaya di tulang aku dan berikanlah cahaya di hadapan aku dan berikanlah cahaya di belakang aku dan berikanlah cahaya di sisi kanan dan berikanlah cahaya di sisi kiri dan berikanlah cahaya di sisi kiri dan berikanlah cahaya di belakang aku dan berikanlah Udah ya, tadi di belakang Udah Maksud saya di sebelah sisi Kemudian Kemudian di sisi atas Dan berikanlah cahaya Di sisi bawah Kemudian kita tutup dengan Akhiri Ya Allah Tambahkanlah cahaya Berikanlah cahaya Jadikanlah cahaya bagiku Dan jadikanlah Dan jadikanlah diriku ini Menjadi sosok orang yang begitu bercahaya Allah memberikan cahaya Kepada lahir ya batinnya kita Sehingga Cahaya itu tahu kalian apa Cahaya itu ada dari sebab awal mulanya ilmu Diberikan oleh Allah ilmu Masuk ke dalam hati aku Sehingga berbuah itu ilmu Baik di dalam jiwa Dan juga fisik raga aku Setelah kita bercahaya Mempunyai dasar-dasar ilmu Kemudian keimanan semakin kuat Kemudian terpancarlah Cahaya keilmuan dari diri kita Keimanan dari kita terpancar terhadap orang lain Masya Allah Itu Kalau orang yang sudah seperti itu Berarti orang itu ya Udah jauh dari sifat kegalauan Jauh kan Jauh kan dari sifat kesetresan Itu Masya Allah Dan itu tidaklah mudah Ya duit Tadi itu kak doanya Kalau tips-tipsnya apa ya Tips-tipsnya apa ya Kalau bukan kita berdikir Kita lebih banyak berdikir kepada Allah Karena dengan berdikir Kita akan semakin memberikan ketenangan dalam jiwa kita Berdikirnya dengan cara apa aja Mau berdikir kita memperbanyak sholat Mau berdikir kita dengan aurat dikir-dikir Mau memperbanyak dikir dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran Itu membuat hati kita akan lebih tenang Dari kegelisahan yang kita rasakan Kemudian cobalah tips yang selanjutnya Kita lebih banyak berkumpul dengan orang-orang yang salih Itu sangat penting sekali Berkumpul dengan orang-orang yang salih Karena kita adalah manusia Sifatnya manusia itu adalah harus hidup bersosialisasi Ya jika kita hidup menyendiri Tidak memberikan ketenangan Coba kita berkumpul dengan orang-orang yang salih Agar aura-aura positifnya itu masuk ke diri kita kan Aura-aura positifnya masuk ke diri kita Nah orang-orang yang salih tersebut Bisa memberikan aura positif Bisa memberikan energi yang lebih baik kepada diri kita Sehingga kita ingin meniru nih Melakukan hal-hal yang lebih positif Seperti orang-orang tersebut Kemudian kita fahami Nasihat dari ahli hikmah Karena kita berkumpul kan dengan orang-orang salih Kita berkumpul di suatu madrasah Di suatu majlis Kita mendengarkan kajian ilmu Kita kajian ilmu Nasihatnya itu Ahlinya Dari ahli hikmah itu Kita fahami apa maksudnya Dan tentu yang terakhir Kita coba Berdoa Nah itu tadi Doanya bisa Salah satunya Ya Kakak Solat maghrib Kak Iya Kak Sebentar lagi Kalau ditetek ini Belum Belum adhan Kayaknya sekarang Sudah adhan Ya Masya Allah Kayaknya tetepnya Sudah gak bisa lanjut lagi Ini Di kalian ini Sudah adhan ya Tapi Oke disini juga Sekarang tetep sudah adhan Mohon maaf banget ya Ini tetep ngajinya Kesorean Biasanya tetep ngajinya Sekitar jam 5 sore Sekarang diawali Jam setengah 6 Insya Allah Besok Apa Insya Allah Besok Ini lagi ya Apa Kalau misalkan Ada Waktu Tetepnya sehat Insya Allah Nanti besok Kita kumpul lagi Kalau yang belum Kebaca komen Tadi mohon maaf Banget ya Tetep Kalau menjawab Suatu pertanyaan Kadang tetep gak fokus Gitu ke Komen Karena kalau tetep Fokus Tetep Kadang suka loading Gitu Ingin menjawab Hal itu ya Tadi siapa ya Yang belum terbaca Ya Pokoknya siapa Jadi tadi yang bertanya Tidak kebaca Mohon maaf Banget Besok kita ini lagi ya Insya Allah Besok kita gabung lagi Mudah-mudahan Tadi yang bertanya Pengen diin Besok deh Tanya lagi Ini bagi kalian Semua ya Insya Allah Apa itu Nanti jam setengah Sembilan Atau jam Sembilan Teteh live streaming Barang kalian Itu dengan ada Keranjang kuningnya Insya Allah Nanti kita ikuti lagi ya Live bareng tetehnya Oke Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semuanya Teh cirebon banjir Masya Allah Oh